PANITIA PENJARINGAN BAKAL CALON RekTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT PANITIA PENJARINGAN BAKAL CALON RekTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT PANITIA PENJARINGAN BAKAL CALON RekTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT telah mendapat empat kandidat yang siap bersaing memimpin perguruan tinggi terkemuka di Kalimantan tersebut untuk periode 2022 hingga 2026. Sejak dibuka 12 Mei sampai 6 Juni, PANITIA akhirnya menetapkan semuanya sebagai bakal calon, yaitu Prof. Aminuddin Perhatama Putra yang kini menjabat Wakil Rektor I, Dr. Ahmad Syamsuhidayat sebagai Wakil Rektor II, Prof. Yudifir Manul Arifin Wakil Rektor IV, dan Prof. Alim Bahri yang pernah menjabat Wakil Rektor I di periode pertama Rektor Sutarto Hadi. Menurut Ketua PANITIA, dalam tiga hari ke depan, pihaknya akan memverifikasi berkas para pendaftar yang kemudian disampaikan kepada Senat sebelum diserahkan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi kalau sekarang ini empat itu adalah bakal calon, nanti dari empat itu dilakukan pemilihan, pemungguan suara untuk mendapatkan tiga calon rektor. Nah ketiga calon rektor itu nanti disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Reset, dan Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, sesuai kebiasaan, mereka akan melakukan klarifikasi, perifikasi terhadap ketiga bakal calon ini. Ia menambahkan, di periode baru, tugas rektor akan semakin berat, mengingat ULM telah menjadi badan layanan umum, sehingga tantangan manajerial, pengelolaan keuangan, hingga keberhasilan lulusan akan semakin ketat di tengah kompetisi dengan perguruan tinggi lainnya. Tim ULM Channel melaporkan.